Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara mengaktifkan BitLocker di Windows 11 BitLocker sendiri berfungsi untuk mengenkripsi atau mengamankan data yang ada di laptop kalian Oke teman-teman, jadi kondisinya di laptop saya ada 2 partisi yaitu Drive C dan juga Drive D Nah kedua partisi ini akan saya enkripsi dengan BitLocker Oke bagaimana caranya? Silahkan teman-teman simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Yang pertama silahkan kalian klik Start lalu kalian ketik BitLocker Setelah itu kalian open BitLockernya Dan disini akan muncul partisi C dan juga D Dengan kondisi BitLockernya masih off teman-teman Kemudian silahkan kalian klik Turn on BitLocker Setelah itu kalian klik Save to a File Oke teman-teman, selanjutnya silahkan kalian Save file BitLocker tersebut Nah saran saya, jangan sampai kalian simpan file ini di Drive C maupun di Drive D Silahkan kalian simpan di external harddisk atau flashdisk yang kalian miliki Kenapa harus kalian simpan di external harddisk atau USB atau flashdisk Biasanya ketika kita akan menyimpan di Drive lokal tidak akan bisa teman-teman Akan muncul error seperti ini Dan yang kedua, jika suatu saat harddisk kalian meminta atau tiba-tiba minta Enkripsi key-nya, maka kalian akan kesulitan mengambil enkripsi yang kalian butuhkan Karena tersimpan di dalam harddisk yang ada di laptop kalian Makanya yang lebih aman kita harus simpan di harddisk eksternal ataupun di flashdisk Oke teman-teman Nah disini saya akan siapkan sebuah flashdisk Jadi ini akan saya simpan key BitLocker-nya di sebuah flashdisk ya teman-teman Oke ini flashdisk-nya Akan saya simpan disini Kemudian saya buatkan folder Saya beri nama contohnya BitLocker Jika sudah kalian klik saja open Lalu kalian klik save Selanjutnya silakan kalian klik next Lalu ini biarkan default Kalian klik next lagi Klik next lagi Kemudian silakan kalian klik start encryption Dan kalian tunggu hingga proses enkripsinya selesai Oke teman-teman Ini adalah proses enkripsinya Disini saya sedang melakukan proses enkripsi untuk draft C Dan sedang berjalan sekitar 72% Kemudian untuk berapa lamanya proses enkripsi Tergantung dari kapasitas file yang kalian simpan di dalam sebuah partisi teman-teman Oke ini selanjutnya Saya akan lanjutkan proses enkripsi untuk draft D Kemudian ini kalian klik automatically Lalu kalian klik next Kemudian kalian pilih save to a file Lalu kalian simpan key untuk draft D ini Kalian simpan juga di flash disk atau hard disk eksternal ya teman-teman Oke silakan kalian simpan Kalian klik save Lalu jika sudah kalian klik next Kemudian biarkan default kalian klik next saja Lalu klik start encryption Nah ini dia Proses enkripsi draft D nya sedang berjalan Kemudian kalian tunggu saja Hingga proses enkripsi draft C dan draft D ini selesai teman-teman Oke untuk draft D nya ini sendiri sudah selesai Karena disini untuk file yang tersimpan di draft D sangat sedikit Jadi proses enkripsi nya sangat cepat teman-teman Jika proses enkripsi nya sudah selesai Maka kalian bisa lihat untuk draft C dan draft D nya Akan ada gambar gembok teman-teman Contohnya seperti ini Oke jika seperti ini berarti proses enkripsi nya sudah berhasil Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan mohon support nya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih